Hai Oke guys jadi hari ini kita akan unboxing mesin rumput dari merek esko baru sampai perjalanan menggunakan tracking ya jadi kargo karena bebotnya lumayan ini sekitar 10 kilo dan ini adalah pegangannya stick yang satu paket dikemas dalam dus ya kita mau coba untuk membuka dulu nah oke guys ini ini udah kelihatan ya jadi kardusnya udah muncul jadi dipisah untuk pengemasan di mesin unitnya di bawah serta untuk sticknya ada di atasnya ya ini agak sedikit berabe ya karena sticknya itu tidak satu apa namanya tidak bisa dilipat jadi hanya bisa diselancarkan kayak gini aja dipanjang kurang lebih ini ada 1 meter lebih eh ini mudah-mudahan normal ya karena untuk raturnya juga ya lumayan berat juga sih tapi ngapak apalah yang penting ini normal ya guys kita mau coba mudah-mudahan tidak ada kendala namun untuk pembelian mesin rumput baru itu harus kita rakit ya terlebih dahulu ya banyak sekali disini pertanyaan teman-teman bagaimana sih caranya untuk merakit mesin rumput ya jadi untuk merakit mesin rumput itu sangat mudah sekali ya guys tinggal kita ikutin aja buku manualnya kayak gitu Nah kemudian kita lihat juga disini kelengkapannya dulu ya guys untuk engine disini sekitar 32cc ya itu udah lebih dari cukup untuk memotong rumput di sekitar rumah maupun di kebun bahkan kalau kita menggunakan mata pisaunya yang lebih bagus itu bisa kuat sampai memotong ranting-ranting atau apa namanya rumput yang mempunyai pohon yang lumayan gede ya kayak gitu guys Nah disini menggunakan piston sekitar 36 biasanya pakai 36 mili itu udah pas banget ya untuk memotong rumput dan ini menggunakan oli samping gas jadi tidak menggunakan oli mesin jadi dia mengandalkan oli yang ada dicampur ke bensin ya untuk takarannya sendiri itu biasanya dari satu liter umumnya menggunakan dua sendok atau satu sendok dua sendok ya itu udah lebih dari cukup ya kita perhatikan aja kalau misalkan kitanya mau potong rumput yang apa namanya yang gede gede tuh yang membuat powernya semakin kencang itu harus ya sekitar 5-3 sendok kalau untuk rumput yang pada pendek itu sekitar 2 sendok juga cukup kalau misalkan ya terlalu banyak oli samping maka akan sulit ya diproses pengapiannya nanti guys nah ini dikasih buku manual serta ada beberapa kunci untuk membuka beberapa baut serta mur yang berada di mesin untuk buku manual juga simpel ya jadi kita bisa ikutin caranya seperti apa Nah kayak gini ini ada tombol yang berwarna merah ini serta gas untuk disambungkan nanti ke stick ya tombol warna merah itu untuk mengopkan mesin ya ketika mesin menyala kayak gitu tugasnya ini untuk talinya tali pemutaran ya ini mirip banget kayak rem tali rem cuma agak gedean ini tuh kan guys Oke nanti kita instalasi satu persatu udah jadi mulai ini dulu guys ya penghalang apa namanya ketika kita memotong rumput biasanya tuh rumputnya pada terbang terbang entah takutnya ini kena ke kita jadi ini untuk penghalangnya kita pasang disesuaikan aja nih guys ya untuk penempatannya ya biasanya di dekat metap pisaunya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh kalau terlalu dekat ya takutnya nanti ke sambar ya nanti kalau misalkan terlalu jauh mungkin bisa kena ya kita nah untuk mata pisau disini kita bebas untuk apa bisa bolak-balik disini karena ini double nah sambil kita nunggu pengencangan skrupnya nah disini saya akan jelaskan juga ya kalau misalkan kita kekurangan oleh samping nanti kerusakannya berada di stang share atau di pistonnya karena aus ya bergesekan dengan dinding blok mesin kalau misalkan itu udah apa namanya udah panas nih lagi dipakai kekurangan oleh samping maka dia tuh akan cepet rusak ya akan cepet taus bisa rusak di bagian ring share atau di share nya ya jadi sangat ini benar-benar harus hati-hati ya guys kita dalam pencampurannya ya umumnya itu kalau kelebihan oleh samping itu susah hidup guys terus dikompresi juga harus bagus karena mesin rumput ini tidak pakai CDI hanya kuil magnet dan busi kayak gitu guys jadi pengapiannya ya dihasilkan dari kuil yang langsung digesek oleh magnet ya ketika ini ditarik gas atau starnya setelahannya maka kelistrikan akan muncul nih kayak gitu jadi untuk meng-offkannya juga harus pakai tombol jadi di kosletan langsung kemudian ini tombolnya yang warna merah ini fungsinya kalau kita susah mematikan ini tinggal kita tekan aja ya jadi kita pasang juga di sticknya biar memudahkan untuk mematikan kelistrikan kayak gitu guys Nah untuk busi itu udah satu paket satu set disini lengkap banget ya kalian bisa cek dulu kalau misalkan pemberian baru ya supaya nanti kita tidak perlu membeli manual atau membeli langsung ke toko sisanya kayak gitu guys nih dari kunci-kunci kemudian perlengkapan perkabelan tank juga ada juga warna putih dikasih untuk cadangan bensin ataupun untuk cadangan oli samping kayak gitu untuk tanknya doang gas jadi nggak dikasih minyaknya Oke sambil kita menunggu kencang kebaut nah ini untuk pegangannya untuk hand grip kita sesuaikan aja nanti kalau misalkan enaknya kayak gimana terlalu jauh atau terlalu dekat kalau misalkan ini terlalu dekat nah seperti ini ini agak berat ya ya nantinya semakin lama nanti ke tangan lumayan pegal juga nih kalau misalkan awalan begitu nah untuk terlalu jauh mungkin kayak gini nih itu kita semakin agak jongkok dikit cuma agar ringan aja gitu kalau misalkan kita lagi memotong rumput kayak gitu guys Hai nah mistiknya terbuat dari aluminium Oke ini ada soket nanti soketnya kalau misalkan kita mau pindahin ke stick ini bisa dilepas ya dikasih ripet juga ada dua ripetnya bisa bongkar pasang tinggal tekan aja nanti nah ini udah mantep banget guys Hai nah terus juga perhatikan ya kalau misalkan kita mau coba nanti perhatikan di keran karburator sama untuk cupnya nanti di sini di keran karburator ada on off ya biasanya kebawah cup itu kalau kebawah itu posisinya on terbuka jadi kompresi untuk udaranya akan semakin bagus ya nah kita ini dulu ya kita buka dulu karena dari sananya ini digulung hati-hati takut ada yang putus perkabelannya nah nanti kita akan coba buka ya tali gasnya karena ini mirip banget sama untuk pengpergigi di sepeda gas nah kita buka dulu ini untuk klaimnya nanti kita mau pindahin ke sticknya guys jadi kita atur nanti penempatannya enakannya kayak gimana kalau misalkan kita mau gas ini gas mesinnya pakai jempol atau pakai tangan mana gitu jadi bisa disesuaikan aja ya oleh temen-temen Oke ini untuk tombol on off ya tombol on off engine ketika mesin kita mau masukin dulu nih ke ini disini ada lubang di stick warna hitam nah biar nantinya tidak perkabelannya tidak rusak atau tidak tertarik ya biar aman kepegang juga enggak apa-apa ini nggak bakal nyetrum ini kok cuma ini biar rapi aja Nah kita masukin lagi lagi nih caranya kayak gini ini untuk kabel gasnya nah udah kayak gitu sip Nah setelah itu kita bisa pasang di stick kayak gitu nah untuk perkebalannya kita atur-atur aja dengan ini nih nih biasanya yang yang sering apa namanya yang sering rusak itu biasanya ada di soket ya kalau di pemasangan waktu pemasangan nah kabel yang warna merah untuk tombol warna merah itu karena agak lebih pendek nih kabelnya ketimbang kabel gas kabel gas agak panjang kita lanjut ke bagian pernah apa nih untuk pemutarannya di sini nih nah ini ada skrup atau baut menggunakan kunci L ya kita lepas dulu supaya bisa itu memasukkan apa namanya untuk penggeraknya nah jadi kita tinggal masukkan saja ya ke ujung stick ini kemudian ke ujung mesin tadi ya untuk mesin tadi ada penguncinya juga kita lepas terlebih dahulu supaya apa namanya yang yang hitam panjang itu bisa masukkan penggerak nah ini penempatan tombol warna merah ini itu bisa disesuaikan tergantung enaknya kita ketika mesin ragi nyala ya Nah bagusan ini dekat yang ini jempol ya bagus dekat jempol yang tangan kanan karena kalau mesin hidup terus itu apa namanya lepas tangan satu tutup agak berat ya jadi harus di dekatkan tombol on-off nya ini untuk instalasinya serta apa namanya untuk pegangannya terus untuk tempat gasnya tombolnya kalian bisa sesuaikan tergantung apa namanya jangka atau jarak ya tidak kemana Oke ini tinggal dikencangkan aja sama bau yang tadi Nah untuk teman-teman kalau misalkan mesinnya udah apa namanya udah kita pakai terus selama kita mau eh nggak bakalan hidupkan lagi ya jadi lama untuk dibiarkannya itu usahakan tutup karbunya ya jadi ada cup disana kita opkan ya karena di mesin di mesin di karbunya ada tulisan op dan on jadi kita tinggal tutup ke op terus kerannya juga tutup juga ya takutnya nanti banjir di bagian kabulator karena kalau udah banjir nanti masuk ke piston udah masuk piston nanti akan banyak sekali apa namanya minyak di dalam ya di dalam blok mesin karena kalau banyak minyak nanti ke busi cepat rusak gitu nah kita lepas dulu ini kuncinya nah cuma ditarik aja terus kita lepas ini asnya jadi ngel pakai drat langsung masukin aja ya ini kotak di dalamnya kita usahakan pas tinggal ngepasin doang ya Oke jadi kita lanjut ke bagian pemasangan untuk pisau nya ya untuk membuka bau disini kita harus memutar ke arah kanan ya guys kemudian untuk mengencangkan juga memutar ke arah kiri jadi kebalikannya jarum jam ya jadi disini kita akan buka murnya serta ring pengunci mata pisau nya nanti kalian usahakan ketika memasang mata pisau itu usahakan di tengah ya center ada ukurannya karena kalau tidak pas itu akan apa bergoyang ya mesinnya pada saat dihidupkan selamat menikmati